Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali mencuri perhatian saat upacara HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada Kamis 17 Agustus 2023 kemarin. Aksi bakal calon presiden yang tidak mau menginjak karpet merah saat menuju istana viral di media sosial. Dalam video, tampak Prabowo turun dari golf car yang mengantarnya ke depan karpet merah yang membentang di tangga istana menuju Mingbar, di mana presiden Jokowi Dodo menjadi ispektur upacara. Saat akan menaiki tangga tersebut, Prabowo pun tak menginjak karpet merah dan berjalan di sisi kanan tangga. Ia memberi aba-aba kepada putranya, Ragowo Hedi Prasetyo Jojo Hadikusumo, untuk tidak menginjak karpet tersebut. Didit yang mengerti langsung mengikuti Prabowo, berjalan di sisi kanan lantai, persis di sebelah karpet merah dengan tidak menginjaknya. Melihat hal itu, Ajudan pun turut mengikuti jejak langkah Prabowo, dengan tidak melewati karpet merah sampai melompat, untuk menyusul dan mengawal Prabowo. Dan ini baru saja hadir Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang juga mengenakan baju adat. Dan langsung menyapa teman-teman media yang di sana. Tidak berketinggalan ya, seluruh Menteri ini mengenakan baju adat, karena informasinya memang akan ada hadiah yang akan diberikan kepada peserta upacara, ataupun juga tamu undangan yang hadir dengan baju adat terbaik. Terima kasih telah menonton!